Putri S. Jilid 5 Bab 12 Tamu di Maosan Dong Sentai Gong tidak tahu kalau dia sudah masuk ke dalam Maosan Dong Dia memang sudah melihat ada sebuah lubang Dia tidak menyangka kalau rumah sebesar dan semuah ini Di tengah-tengah bagian rumah ada sebuah gua Tapi pelayan kecil itu sudah menariknya masuk ke dalam gua itu Terpaksa dia pun ikut masuk Tapi sekarang dia mulai waspada Kita sudah hampir sampai, gua sangat gelap Pelayan itu mengulurkan tangan dan menarik tangannya Terpaksa Sentai Gong menyodorkan pelayan itu memegang kail ikannya Pelayan itu terkejut Dia tertawa, aku hanya takut kalau Pak Tua sulit berjalan Karena tidak terbiasa dengan keadaan di sini Maka aku pun mengangsurkan tanganku untuk menuntun Anda Sentai Gong tertawa dingin Kau tidak perlu memapahku Dalam hati dia berpikir Di sini suasananya begitu seram dan aneh Gambar yang diberikan Zheng Han Sourne Menunjukkan tempatnya adalah di sini Mungkin tempat ini baru Waktu itu dia mendengar suara tangisan Suara tangisan Ksia Okswe Hati Sentai Gong Ier Rui berteriak Ksia Okswe tangan Iliya Iyi I dingin segera dia menarik tangan yang dipegang oleh ha pelayan kecil itu dan meloncat ke belakang Tapi tubuhnya tidak bisa berdiri tetap bunggungnya menabrak dinding batu Dia melihat telapak tangannya Tampak telapak tangannya sudah berubah menjadi berwarna hijau muda Dia merasa marah juga cemas Dia selalu mengingatkan dirinya agar selalu berhati-hati Tapi dia tetap saja terkena tipuan dan guna-guna Terdengar Ksia Okswe terdiam Kemudian dengan suara kecil dia bertanya Apakah itu kakek? Apakah kakek yang datang? Suara Ksia Okswe berputar-putar di dalam gua itu Sentai Gong menjawab Ksia Okswe Tiba-tiba Ksia Okswe berteriak Kakek, kakek, jangan kesini Cepat pergi, cepat Di sini banyak orang jahat Sentai Gong tertawa kecut Benar, semua adalah orang jahat Tapi Ksia Okswe jangan takut Kakek datang untuk menolongmu Pelayan itu tertawa dan berkata Kau masih ingin menolongnya? Patung Buddha yang terbuat dari tanah Yang menyeberangi sungai Dia sendiri pun sulit menjaga dirinya sendiri Sentai Gong membentak Kau, kau siapa? Si Wu Kiu mempunyai seorang murid yang selalu membantunya mengurusi semua pekerjaan di Maosan Dong Dia bernama Huo Yuwanya Kau telah bertemu denganku Di kota yang mati akan bertambah satu nyawa saja Sentai Gong kaget serta marah dan dia berkata Kau, kau adalah si pembunuh Huo Yuwanya Dia selalu mengira pembunuh Huo Yuwanya adalah seorang laki-laki Dan Zheng Henshou belum pernah memberitahukan Kalau Huo Yuwanya itu seorang laki-laki atau perempuan Maka selama ini dalam bayangan Sentai Gong di Nan Guizhou Pembunuh nomor satu Huo Yuwanya adalah seorang laki-laki Huo Yuwanya tertawa dan berkata Apakah aku mirip dengan wajah seorang pembunuh? Apakah aku harus membuka baju untuk membuktikannya Sentai Gong mengerang dan dia pun menyerang Tapi dia sudah terkena guna-guna Dia tidak memiliki tenaga sedikit pun untuk menyerang Huo Yuwanya tertawa dingin Mati kau dia sudah menusuk Dengan pancingannya, Sentai Gong berusaha untuk menahan serangan itu Dia ingin menghindari serangan pedang Tapi pedang itu terus menuju ke arahnya Pancingannya terputus menjadi dua bagian Sentai Gong dengan cepat mundur Pedang itu tetap mengejarnya Sentai Gong berjongkok Dengan cepat dia membuka baju yang dipakainya untuk menggulung serangan pedang itu ceet Baju menggulung pedang itu tapi baju itu hancur berhelai-helai seperti kupu-kupu yang sedang berterbangan Baju adalah sebuah benda halus, tapi tetap bisa dihancurkan oleh pedang ini Sentai Gong mengangkat sebuah batu besar, besar itu sebesar meja papan dan juga sangat berat Dia menahan pedang yang menyerangnya Berat? Batu sebesar papan meja hancur lebur karena tergetar oleh serangan pedang itu Pedang Huo Yuwanya pertama telah memotong pancingannya, menghancurkan baju menjadi cabikan, sekarang telah menghancurkan sebongkah batu besar Pedang baru berhenti menyerang Huo Yuwanya berhenti menyerang Dengan dingin dia berkata, gerakan yang sangat cepat Aku mau lihat apakah kau masih bisa menerima serangan pedangku lagi Dia mulai menyerang lagi Tangan Sentai Gong yang telah terkena guna-guna membuat sebelah tubuhnya kaku Dia tidak memiliki tenaga untuk berlari lagi hanya dia menyandar ke dinding gua Dia mendengar suara ksia okswe yang berteriak Kakek, kakek, pedang sudah berada di depan matanya Tiba-tiba ada yang membentak Nanti dulu jarak pedang dengan alisnya hanya tinggal beberapa sentimeter dan pedang itu segera berhenti Karena serangan pedang terlalu keras, saat berhenti mendadak membuat tangan yang memegang pedang mengeluarkan darah Sentai Gong merasa punggungnya ditepuk dengan berat sebanyak tiga kali Segera jalan darah Sentai Gong sudah ditotok dan dia roboh di tempat dia bersandar Begitu dia roboh baru dia melihat kalau orang itu adalah si Kong Tui Huo Yuan ya marah dan berkata Aku berhasil mengalahkannya Mengapa kau melarangku membunuhnya kata si Kong Tui Dia telah terkena guna-gunamu Dia pasti tidak bisa melarikan diri dari pedangmu Kedua metoh Huo Yuan ya mengeluarkan cahaya setajam pedang Menurutmu jika dia tidak terkena guna-guna Aku tidak akan mampu mengalahkannya Si Kong Tui tertawa Kau bisa membunuh Zheng Henshou dan ilmu pak tua ini berada di bawah Zheng Henshou Yang pasti pak tua ini tidak akan bisa melawanmu Walaupun Sentai Gong sudah roboh Tapi dia masih bisa berkata Zheng Henshou tidak kalah darimu Kau yang menyerangnya pada waktu dia tidak siap Huo Yuan ya dengan dingin berkata Apakah kau sudah bosan hidup dengan cepat Si Kong Tui berkata Jangan bunuh dia Huo Yuan ya mengangkat kepala dan berkata Ketua Si Kong Tui Si Kong Tui Nona Huo Jangan salah paham Aku menginginkan nyawa anjing ini Karena aku ingin Fang Zheng Mei merasa sedikit takut pada kita Setelah menyelesaikan masalah Ye Itia O Long Dunia persilatan Yunan Guizhou pasti berada di tangan Sansi Waktu itu jika kau ingin membunuh siapapun tidak akan ada yang melarang Muhuo Yuan ya terdiam sejenak dan berkata lagi Walaupun aku adalah seorang pembunuh yang berada di bawah perintahmu Tapi guruku adalah orang yang harus kau hormati Aku bekerja di bawah panjimu Itu pun karena diperintahkan oleh guruku Dengan prinsip harus menyelesaikan tugas Bukan karena aku takut dan berlutut kepadamu Si Kong Tui tertawa dan berkata Itu sudah pasti Demi gurumu kita bekerja sama Huo Yuan ya tertawa dingin Bukan seperti itu ceritanya Kau atur Yang terpenting adalah Ren Teo Fan dan Mao San Dong Supaya kedua perkumpulan ini bisa kembali terkenal seperti dulu Dan juga bisa menguasai Yunan Guizhou Karena itu kita harus bersatu untuk mensukseskan rencana kita Si Kong Tui menahan emosinya Semua dilakukan secara bersama-sama Huo Yuan ya dengan dingin melihatnya dan berkata Baiklah Sementara ini aku tidak akan membunuh si tua bangka ini Tapi aku harus memberitahu sesuatu kepadamu Si Kong Tui mendengar kata-katanya Suatu hari aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri Aku juga harus membunuh Huo Si Sui Fang Zen Mei dan juga membunuh Dia segera menghentikan kata-katanya Dan menggantinya dengan satu kalimat Kau tahu aku harus membunuh siapa Dia pergi begitu saja Sentai Gong merasa sedikit lega Karena pembunuh seperti orang gila itu Akhirnya pergi juga Tapi apakah nyawanya bisa diambil kembali? Si Kong Tui melihat Huo Yuan ya pergi Matanya bersorot aneh Terdengar dia berkata pada dirinya sendiri Sampai tiba waktunya Siapa yang akan membunuh siapa Kau baru akan tahu Kemudian dia melayangkan tangannya Segera muncul dua orang biksuni mengenakan baju abu Dengan langkah besar menuju ke arahnya Si Kong Tui berpesan Kurung dia bersama dengan gadis kecil ini Sentai Gong mendengar perkataan si Kong Tui Hatinya benar-benar merasa senang bisa berkukmpul bersama dengan ksia Ok Sui Ini memang tujuannya datang ke kandang harimau ini Menurut pembicaraan mereka tadi Rente Olfan dan Mao Sandang akan bergabung menjadi satu Ilmu silat ketua Mao Sandang Si Wu Kiu lebih tinggi daripada ketua Rente Olfan Si Kong Tui Si Wu Kiu menyuruh muridnya Huo Yuan ya dari Rente Olfan Tindakan pertama dalam menghadapi Ye Itia Olong adalah untuk mengawasi si Kong Tui Dengan keadaan tadi Huo Yuan ya tidak akan menurut pada si Kong Tui Antara si Kong Tui dan si Wu Kiu ada perasaan saling bermusuhan Dari lontaran kata-kata mereka tadi Mereka bergabung karena mereka ingin menghadapi Lang Hui Ji Untuk menguasai Nenan dan Guizhou dan merebut kekuasaan di daerah itu Tapi Sentai Gong pun sudah menjadi tawanan mereka Bab 13 Ksia Okswe dan kakek keadaan Long Hui Ji membuat orang yang melihatnya mengira Kalau dia sudah tidur selama 3 hari pukul 3 malam Sebenarnya semua itu malah kebalikannya Sudah pukul 3 malam dia belum sempat memejamkan metu dan juga masih terlihat sangat kebingungan Tapi walau bagaimanapun juga dia tetap harus terlihat bersemangat dan pura-pura merasa senang menyambut hari ulang tahunnya Istilahnya semua orang persilatan harus memanjat ke atas dan menginjak orang yang di bawah Orang yang sudah terjatuh ke sumur malah dilempar dengan batu lagi Sekarang dia merasa sangat tidak bersemangat Apalagi dia sudah tahu, ulang tahunnya kali ini sepertinya akan sulit dilewati Semakin banyak masalah, dia harus lebih tenang dan bersemangat untuk menghadap Ria Walaupun sekarang ini nama Ye Itia Olong sedang merosot Seiring dengan timbul peristiwa-peristiwa aneh Hingga membuat wibawanya menurun Tapi kebaikannya selama beberapa tahun di Yunan Guizhou tetap sulit dilupakan oleh orang-orang Karena itu masih banyak tamu yang datang untuk memberi selamat kepadanya dan juga tidak takut kalau terjadi bencana Tamu-tamu yang datang kebanyakan adalah yang berpandangan luas atau mereka yang mempunyai ilmu sila tinggi Boleh dikatakan walaupun tamu sedikit tapi keadaan ini luar biasa Long Hui Ji sedang tertuju menghadapi perang tidak terbuka ini Sakit perut istrinya kambuh lagi Rasa sakitnya membuat Lin King Ying tersiksa Di dalam perut sepertinya ada sepuluh kaitan yang terus bergerak Sakit perut istrinya ini membuat hati Long Hui Ji menjadi kacau Istriku, bagaimana keadaanmu Lin King Ying terus berteriak Di dalam, sepertinya, ada yang merobekku Long Hui Ji menarik nafas dan berkata Kau, kau harus bagaimana? Baru, Lin King Ying masuk ke dalam pelukan Long Hui Ji Dia berlutut dan memegang pinggang Long Hui Ji lalu memohon Suamiku, demi menjaga anak kita Aku mohon, aku mohon agar kau memakai daibian dafa Jurus kupu-kupu berubah besar Long Hui Ji terpaku, dia menatap langit yang tampak dari halaman Telapak tangannya mengeluarkan lima bekas jari yang dalam Setelah lama dia seperti sedang menentukan hidup dan mati Dia berkata, baiklah, di pesta ulang tahunku Aku akan mengeluarkan daibian dafa untukmu Kedua Biksuni itu, yang satu mencengkram rambut Xiao Xue Sedangkan yang satu lagi menarik rambut Sentai Gong Memaksanya masuk ke dalam penjara Sentai Gong mengenali mereka Mereka adalah Biksuni-Biksuni yang ada di depan Lin Yinc Mereka yang telah membunuh nenek tua itu Mereka sekarang sedang membalas dendam Sekarang Sentai Gong baru tahu kalau keempat Biksuni ini bukan anggota Yuling San Si Yang dipimpin oleh si Kong Xiaotou Mereka adalah anak buah si Wu Qiu Sentai Gong dilempar masuk ke dalam penjara Dia marah-marah, dia memarahi nenekmu yang Biksuni itu sampai 14 generasi berikutnya Penjahat tua, sebentar lagi kami akan menyiksamu Mereka langsung menghempaskan daun pintu Sentai Gong masih ingin marah tapi tampak ada bayangan anak kecil jatuh kepelukannya Kakek, kakek, melihat anak itu adalah Xiaoxue Kemarahannya langsung meredah Xiaoxue melihatnya seperti melihat keluarganya Dia menangis terseduh-seduh Sentai Gong menghiburnya sambil menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut Tidak apa-apa, nak Tenanglah Apakah mereka memperlakukanmu dengan kejam Sambil menangis Xiaoxue berkata Aku tidak apa-apa, apakah mereka telah melakukan sesuatu kepada kakek hati Sentai Gong terasa hangat Dulu sewaktu dia masih berumur 40 tahun lebih Karena sifatnya yang keras Telah membuat putranya yang bernama Senhai Ruo dengan menantunya meninggal Mereka hanya meninggalkan seorang cucu yang bernama Xiaohong Dia merasa sangat menyesal Di kemudian hari, Xiaohong pun meninggal Membuat rambut putihnya mengubur rambut hitamnya Kemudian Sentai Gong tinggal seorang diri di dunia ini Sentai Gong dengan penuh perasaan mengatakan Kau benar-benar mirip Xiaohong Dengan mece besar dan lugu Xiaoxue bertanya Siapakah Xiaohong itu Sentai Gong menarik nefas Dia anak yang baik Kakek mengatakan kalau aku mirip dengannya Kalau begitu aku juga anak baik Sentai Gong mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang Dan berkata, yang pasti kau adalah anak baik Kalian adalah anak baik Sekarang di mana dia berada dengan aneh Sentai Gong bertanya Siapak Xiaohong Sentai Gong terpaku dan batuk Dia, dia sudah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh Sangat jauh, metu Xiaoxue sangat bening juga Pulos Mengapa dia tidak pergi bersama dengan kakek metu Sentai Gong Terlihat sedih Dia pergi dulu dan dia menunggu kakek di sana Xiaoxue tertawa dan bertanya Dia ke sana untuk apa Sentai Gong tampak ragu sebentar dan menjawab Pergi, pergi bermain Xiaoxue tertawa Tempat itu pasti tempat bermain yang mengasyikan Sentai Gong tertawa kecut Ya, kalau tidak mengapa semua orang ingin ke sana Xiaoxue tertawa Hayo kita kaitkan jari dan berjanji Dia mengaitkan kelingkingnya dengan jari kelingking Sentai Gong Sentai Gong tidak mengerti apa maksud Xiaoxue Xiaoxue tertawa Mengaitkan jari berarti kakek sudah setuju Kalau kelak kakek juga akan membawa Xiaoxue ke tempat di mana Xiaohong bermain Sentai Gong merasa dingin mendengar ucapan Xiaoxue Dia segera berkata Tidak bisa Metu Xiaoxue menjadi muram Dia menundukkan kepalanya dan berkata Aku tahu kakek tidak sayang kepada Xiaoxue Sentai Gong menarik nafas panjang dan menjawab Mana mungkin kakek tidak sayang kepada Xiaoxue Kakek sudah terkena guna-guna dan tubuh kakek ditotok Ilmu silatku tidak bisa digunakan Keluar dari sini pun sudah tidak bisa Mana mungkin kakek bisa membawamu pergi ke tempat Xiaohong Tiba-tiba terdengar suara melengking berkata Kau mau membawanya kemana? Lebih baik kau di sini saja menunggu kematian Biar kami yang membawanya pergi ke sana Yang bicara tadi adalah Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau Ketiga Biksuni lainnya mengikutinya dari belakang Sentai Gong segera menghalangi di depan Xiaoxue dan berkata Kalau kalian mau membunuhnya, bunuhlah aku dulu Lepaskan gadis kecil ini Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu tertawa dingin Sekarang kami harus membawa gadis ini Kematianmu belum tiba Kau harus sabar menunggu Sentai Gong tetap menghalangi di depan Xiaoxue dan berkata Tidak, tidak, aku tidak akan mengizinkan kalian memegangnya Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu berteriak Kau cari mati dia menendang dada Sentai Gong Sentai Gong muntah darah karena jalan darah Sentai Gong ditotok Dia tidak bisa bergerak dengan lincah apalagi dia telah terkena guna-guna racun Semua tubuh sepertinya mati rasa dan tidak bisa bergerak dengan lincah Tendangan Biksuni itu tidak bisa dihindari tapi dia tetap berusaha melindungi Xiaoxue Biksuni itu menampar Sentai Gong Gigi Sentai Gong hampir copot dan dia membentak Pergi tapi Sentai Gong masih bersikukuh tidak mau meninggalkan Xiaoxue Biksuni itu membentak, singkirkan si tua, tarik yang kecil ketiga Biksuni itu maju dan menarik Sentai Gong Tapi Sentai Gong tetap bersikukuh melindungi Xiaoxue Xiaoxue terus menangis di belakang Sentai Gong dan berteriak Kakek, kakek, kalian jangan pukul kakek lagi Aku mohon, aku mohon kepada kalian Setelah mendengar permohonan Xiaoxue Ketiga Biksuni itu malah terus memukuli Sentai Gong Sentai Gong masih terus berusaha melindungi Xiaoxue Salah satu Biksuni itu mulai marah Dia mencabut pedangnya yang berkilau Xiaoxue berteriak dan Biksuni itu bersiap-siap menusuk Sentai Gong Tapi tiba-tiba pundaknya dicengkram seseorang dan dia membalikan kepala untuk melihat Ternyata yang mencengkram adalah Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau Kemudian dia melayangkan tangan dan menampar Biksuni itu dan marah Tidak ada perintah dari ketua si Kong Apakah kau berani membunuh kura-kura tua ini? Apakah sudah bosan hidup Biksuni itu dengan cepat mundur ke belakang? Xiaoxue melihat Biksuni itu mengeluarkan senjata Dia takut senjata itu akan melukai kakek Sen Maka dengan cepat dia keluar dari balik ke tiak Sentai Gong Dan memeluk kaki Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau Dan memohon, tolong, tolong kalian jeangan Tangan Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu melayang Dia menotok Xiaoxue, maka kata-kata berikutnya tidak bisa diteruskan Xiaoxue tidak sanggup bicara lagi Biksuni yang wajah digores pisau itu tertawa dingin Dia sudah mencengkram Xiaoxue dan membawanya pergi dari sana Sentai Gong mengerang kemudian dia terjatuh Dia mencengkram kaki Biksuni itu dan berteriak Jangan bawa dia, Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau Mengangkat kaki dan menendang wajah Sentai Gong Sentai Gong yang sekarang keadaannya terluka di mana-mana Hanya bisa berteriak dan pingsan Tapi tangannya yang satu masih mencengkram kaki Biksuni itu Keadaan Sentai Gong malah membuat Biksuni itu khawatir Dia, apakah dia mati Biksuni yang lain meletakkan tangan mereka di depan hidung Dan Nadi Sentai Gong, dan menjawab, dia masih bernafas Dia tidak mati, Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu membentak lagi Cepat pindahkan tangan kura-kura tua ini Ketua sedang menunggu orang yang kita bawa Jika terlambat kita akan dihukum dengan cepat Ketiga Biksuni itu sudah membuka dengan paksa cengkraman tangan Sentai Gong Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu berkata Aku akan menyerahkan orang ini, lalu aku akan segera kembali Kalian harus berjaga di sini Jika terjadi sesuatu, kalian minta mati pun akan lebih sulit daripada naik ke langit Biksuni Biksuni ini sudah mengerti aturan Maosan Dong Hanya mendengar saja mereka sudah bergetar Demi bayi yang dikandung istrinya, Loti Huiji sudah mengambil keputusan Uniuka melakukan Daibian Dava Karena itu Din memerintahkan Ye Pian Zou mengatur tempa dan panggung Ye Pian Zou dengan tegas segera menolak Ketua, dengan mengeluarkan Jaibian Dava, ketua akan kehabisan tenaga dalam Apalagi sewaktu mengeluarkan ilmu ini harus menghancurkan tenaga dalam dengan tenaga YIN dan Yang Tenaga untuk melindungi diri yang bernama Yang Huo Sen Gong akan hilang untuk sementara Menurutku, jangan melakukan tindakan ini, tidak bisa Jika aku tidak melakukan Daibian Dava, anak yang dikandung oleh King Ying tidak akan tertolong Tapi jika ketua ingin menggunakan ilmu ini, jangan memilih hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahun ketua Dalam ilmu guna-guna ini adalah sebuah pantangan Mudah memperagakan ilmu guna-guna tapi juga mudah terkena guna-guna Aku berharap demiku Nuan Bang, ketua jangan mempergunakan ilmu ini Aku tahu niat baikmu, pada hari ulang tahun ku aku menggunakan Jaibian Dava, hasilnya mungkin bisa sangat baik King Ying kelihatannya sudah tidak tahan lagi Kalau terlambat mungkin akan membuatku merasa menyesal seumur hidup Aku tidak mau berbuat dosa lagi tapi hari ini para tamu sudah berkumpul Di antara mereka pasti ada yang datang dengan niat tidak baik Ketua Kan dan Ketua Teng, sudah gugur dalam tugas Ketua Xiu sedang terluka parah, hal ini membuat pamer kita wancur Jika musuh datang untuk bertarung, kita, kau tidak perlu merasa khawatir Semua sudah ditentukan oleh Tuhan Seumur hidupku, aku telah bersalah kepada Putri Yan Huo Yang lain aku tidak pernah merasa menyesal Kematian diriku tidak perlu disesalkan Apalagi, ada kalian Walaupun musuh menyerang, kalian masih sanggup bertahan Hanya pada saat memperagakan ilmu Anda Ketua sudah membubarkan Yang Huo Sen Gong Tidak ada perlindungan tubuh dan tidak ada tenaga dalam yang membantu Keadaan ini benar-benar berbahaya Walaupun aku kehilangan Yang Huo Gong untuk pelindung tubuh Tenagaku habis Tapi orang biasa yang ingin membunuhku juga tidak akan mudah melakukannya Ilmu guna-gunaku masih bisa membantuku Di dunia ini belum tentu ada orang sekuat diriku Sansi pasti bisa Ilmu itu memaksa jantung si Kauksia Oteo berdetak dengan lihai Tapi dia tidak bisa memaksa jantungku Bi Huo Xue Jian Si Kong Tui Hanya terkenal namanya saja Z H I Sui Air berhenti Dari Si Wu Kiu bisa memecahkan ilmu silat Anda S Semenjak Yu Ming Wong mati Sudah 10 tahun berlalu Si Wu Kiu belum pernah muncul lagi di dunia persilatan Kalau, kalau, apa yang kau khawatirkan pada saat memperagakan Jai Bian Dafa Ye Pian Zou mengatakan bila perempuan yang dikorbankan adalah musuh Bagaimana, hal ini harus benar-benar dipikirkan Sekarang Kera berpikirmu mulai teliti Itu sangat bagus Sambil tertawa Long Hui Ji menepuk pundak Ye Pian Zou Dia pun berkata, tapi kali ini perempuan yang akan dikorbankan sangat cocok Dia lugu dan lucu, dan yang penting dia masih perawan Selain itu dia seorang gadis pintar Dengan bantuan rohnya, Jai Bian Dafa bisa dilakukan Kau tinggal menunggu mengajarkan ilmu silat kepada keponakanmu Dia tertawa terbahak-bahak Tapi, tapi apalagi Long Hui Ji mulai tidak suka Tapi, kalau gadis itu, Ye Pian Zou sedikit gugup Karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi sekarang Kau tidak perlu banyak pikir Long Hui Ji berkata lagi Gadis yang telah dipilih oleh istri ku tidak akan salah Lebih baik kau dan Ksiao Du membereskan tempat yang akan ku pakai Ye Pian Zou baru saja akan menjawab Tapi tiba-tiba Long Hui Ji membentak Siapa tangannya sudah terulur dan terdengar suara bak Dari jarak beberapa meter ada sebuah pohon cemara Yang tampak bergoyang-goyang seperti terkena hujan Di atas pohon cemara tidak ada siapapun Long Hui Ji naik ke atas dahan pohon cemara Gerakannya ringan seperti seekor kucing Dia mengeluarkan ilmu Gekong Zenggu Ada secari kain dari sobekan baju berwarna putih Artinya tadi dia tidak salah dengar Ilmu silat orang itu tidak berada di bawahnya Wajah Long Hui Ji terus berubah Sewaktu dia turun dari dahan pohon Gerakannya tetap ringan seperti seekor kucing Tapi telapak tangannya sudah berkeringat Dari mana datangnya dewa ini? Bap 14 Wosi Sui melawan Huo Yuan Ya masalah yang dipusingkan oleh Wosi Sui sekarang adalah Dia tidak bisa mengatakan identitasnya Di pesta ulang tahun ketua kunuan bang Yei Tia Olong tidak sembarangan orang bisa masuk Walaupun ada yang tidak bisa ilmu silat Atau ada orang-orang kalangan dunia persilatan keluar masuk Tapi paling sedikit harus mengenal orang-orang yang ada di sana baru bisa masuk Jika menggunakan nama pendekar Wosi Sui Sudah pasti orang-orang yang ada di rumah Yei Tia Olong akan langsung menyambutnya dengan hormat Tapi tidak seorang pun dikenalnya di sana Bagaimana bisa membuktikan kalau dia adalah Wede Si Sui? Penjagaan di rumah Yei Tia Olong sangat ketat Jika dia memaksa masuk Dia akan dianggap membuat keributan di sana Wosi Sui sangat mengerti hal ini Tapi bila dipikir-pikir lagi Dia harus hadir dalam pesta ulang tahun Long Huiji Bagaimana caranya dia bisa masuk? Dia tidak mempunyai ide Satu-satunya jalan adalah dengan Kero memaksa masuk Ini yang disebut sudah tahu salah tapi masih sengaja melakukannya Kebiasaan Wosi Sui adalah Dia tidak akan berpikir panjang Asalkan perbuatannya tidak melanggar hati Nurani Dia pasti akan melakukannya Karena itulah dia sering membuat banyak masalah Tapi kali ini dia tidak menemukan banyak masalah karena ada seseorang yang terluka Dia menutup wajahnya Dengan terburu-buru dia menghampiri dan berkata kepada penjaga di sana Dia adalah ketua Xiu tapi Wosi Sui tidak mengenalnya Hanya mendengar orang-orang di rumah Yei Tia Olong memanggilnya ketua Xiu Sewaktu dia memasuki ruangan pesta Dia datang terlambat dibandingkan dengan orang lain Di dalam ruangan sudah dipasang tempat dupa Alat-alat untuk memperagakan Daibian Dava juga Kertas-kertas jimat Masih terlihat ada panji-panji kecil Ruangan itu berkesan bukan seperti sedang merayakan ulang tahun Melainkan seperti sedang memperaktekan ilmu Dukun Wosi Sui merasa kalau orang-orang yang tinggal di perbatasan perilaku mereka aneh-aneh Dia tidak mengerti sama sekali Begitu Wosi Sui masuk ke ruangan dalam Dia mendengar orang-orang di sana saling berbisik atau bicara dengan suara kecil tamu yang hadir di ruangan kira-kira berjumlah 500-600 orang Mereka sedang membicarakan hal yang sama Demi menyelamatkan nyawa istri dan anak yang ada di dalam kandung istrinya Long Hui Ji akan menggunakan ilmu Daibian Dava Apakah yang disebut Daibian Dava itu? Wosi Sui tidak mengerti, tidak percaya, lebih-lebih dia tidak tertarik sama sekali Dia hanya melihat orang-orang merasa sangat senang dan bercerita tentang Yu Ming Wong yang mempunyai ilmu silap dan hanya dia yang sanggup melakukannya Tidak ada yang sanggup melakukannya, ada yang tidak kuat, atau ilmu guna-guna orang itu belum cukup, ada yang takut pada bahaya Selama 10 tahun lebih ini tidak ada seorang pun yang berani melakukan ilmu tenaga gaib ini Hari ini semua orang bisa melihatnya, karena itu mereka terlihat sangat senang Tapi mereka sama sekali tidak terlihat khawatir, apakah Jaibian Dava ini sebenarnya bisa menolong orang atau tidak? Karena itu Wosi Sui malas untuk mendengarnya lagi Tapi dia melihat ada sekerumunan orang Sekelompok di Iksuni Yuling San Si, dia segera melotot marah Si Kauksia Odeo juga sudah melihatnya Dengan metu cabul dia melihat ke arah Wosi Sui Wosi Sui tidak berani melihatnya dan dia mengelihkan pandangannya Dia melihat ke tempat lain Wosi Sui melihat si Kong Tiaw berada di antara kerumunan orang Si Kong Tiaw ada di sini Di mana si Kong Tui? Benar saja si Kong Tui ternyata juga ada di sini Wosi Sui tertarik pada dua orang itu Dua orang laki-laki Dua orang laki-laki berwajah bengkak Hidungnya juga tampak bengkak Sepertinya tadi pagi mereka jatuh terguling sebanyak 38 kali Dan membuat mereka terluka sampai sedemikian rupa Badan mereka berwarna hijau, merah, biru Juga tampak seperti orang sudah mabuk yang dipukul oleh banyak orang Wosi Sui selalu tertarik pada hal-hal yang berbau perkelahian Dan secara kebetulan kedua orang ini sedang bercakap-cakap Karena itu Wosi Sui bisa mendengarkan percakapan mereka Dengan ilmu silat yang dimiliki Wosi Sui Cukup membuat kedua laki-laki itu tidak tahu kalau dia sedang mendengarkan pembicaraan mereka Kurang ajar kura-kura tua itu, dia benar-benar lihai Mereka membantingku Aduh! Sakit, kurang ajar Tidak disangka hanya dengan senar pancingan ikan, dia sudah begitu lihai Tubuhnya licin seperti belut, mungkin dia datang ke sini dengan berpura-pura Sentai Gong untung setelah berkelahi di belakang pintu, dia bisa dibereskan oleh orang-orang di belakang rumah Apakah sekarang dia masih berani galak orang-orang di belakang rumah Ma Osan Dong tidak akan mengizinkan siapapun membuat keonaran Tidak seperti ketua Ye yang selalu takut salah memukul orang dan selalu berteriak untuk berhenti berkelahi Benar saja, setelah masuk Ma Osan Dong, kita tidak melihat lagi diakluen dari sana Ma Osan Dong kedua laki-laki itu ternyata adalah Teng Kiu dan Teng Kun yang sempat ditotok oleh Sentai Gong Kemudian dibanting masuk ke pagar Semenjak perkumpulan Teng melemah, murid-murid Teng kebanyakan masuk menjadi anggota perkumpulan lain Di dalam perkumpulan Kun Wan Bang banyak pesila tangguh yang bermarga Teng Seperti Teng Si Wu dan Teng Ersi Wosi Sui hanya terlihat ragu sebentar kemudian dia keluar melalui pintu Penjaga melihatnya keluar Pesta ulang tahun belum dimulai tapi tamu ini sudah pergi Mereka merasa aneh Tapi tadi dia datang dengan izin Pergi pun bukan karena ingin melarikan diri Karena itu mereka tidak berani melarangnya Wosi Sui mengikuti alur dinding pagar Dia sudah tiba di belakang rumah Yei Tia O Long Belum sempat berjalan jauh, Wosi Sui merasa di luar dan di dalam pagar tembok yang terlihat sepi ini Banyak pesila tangguh yang bersembunyi Dinding rumah Yei Tia O Long yang ada di Kun Wan Bang terbuat dari besi dan tembaga Tidak sembarang orang bisa masuk Tapi dia bukan bermaksud memaksa masuk ke dalam Kun Wan Bang Dia sudah sampai di belakang rumah Yei Tia O Long Di depan pintu rumah Yei Tia O Long ada sebuah pintu tembaga bercat merah tua Wosi Sui tidak mengetuk pintu dulu dia langsung masuk Baru saja melewati pagar Kakinya belum sempat turun Sudah terdengar ada yang berteriak Mati kau Wosi Sui bukan tamu karena dia masuk dengan kero meloncat dari pagar dinding Jika dia adalah tamu Bisa disebut sebagai tamu tidak diundang Walaupun masuk dengan kero meloncat dari balik pagar tinggi Tapi begitu mendengar ada yang berteriak Mati kau Dia tetap terkejut Walaupun yang datang ke sana adalah seorang pemberani Tapi mentakan ini pasti tetap akan membuat orang itu terkejut Atau nafasnya sedikit tertahan Mungkin ini hanya berlangsung sebentar Tapi sudah cukup untuk membuat pembunuh Woyuan Yang membunuh musuh yang ilmu silatnya lebih tinggi beberapa kali lipat darinya Tapi Wosi Sui sama sekali tidak merasa terkejut Sejak kecil Wosi Sui sudah berlatih ilmu silat Dia selalu menyuruh temannya untuk memukul kepalanya menggunakan es batu Sewaktu dia sedang tertidur nyonyak Pada saat dia berumur 10 tahun Menghadapi serangan secara tiba-tiba Dia tidak pernah merasa takut atau terkejut Pada saat dia remaja Sebelah tangannya menjepit dagirik bebek untuk dimakan Sedangkan sebelah tangannya yang lain membunuh Tiga musuh yang berniat ingin membunuhnya Darah berceceran kemana-mana Tapi dia tetap memasukkan daging bebek itu ke dalam mulutnya Walaupun Wosi Sui bukan seorang pembunuh Tapi dia melatih dirinya lebih keras dibandingkan seorang pembunuh Tapi jika dia berniat untuk menjadi seorang pembunuh Dia bukan seorang pembunuh yang baik atau seorang pembunuh profesional Karena dia memiliki perasaan yang dalam dan selalu membela kebenaran Sifat-sifat seperti inilah sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pembunuh profesional Tapi dia tetap mempunyai keberanian dan berlatih seperti layaknya seorang pembunuh Begitu Huo Yuannya berteriak seperti itu Dia hanya merasa di langit ada awan Warna laut memang biru Dan ayam betina memang bertelur Sedikitpun dia tidak merasa terkejut atau merasa aneh Karena itu serangan pedang yang begitu hebat bisa disambutnya dengan baik Wosi Sui tidak pernah membawa senjata Pedang itu secara tiba-tiba datang dari atas dan sangat cepat Pedang itu sepertinya ingin membuatnya wancur Dia menyambut serangan pedang itu dengan tangan kosong Jarang ada orang yang bisa menyambut serangan pedang Huo Yuannya Apalagi hanya dengan tangan kosong Sewaktu Wosi Sui berada di tengah-tengah udara Dia sudah diserang Tidak ada waktu untuk mengumpulkan tenaga Posisinya berada di bawah angin Pedang tetap melaju ke depan dan siap mengenai dadanya Terdengar suara bug Tulang dada kirinya paling sedikit patah satu buah Tapi pedang itu sudah dicengkramnya dengan erat Begitu Wosi Sui mendarat Jarak antara pedang itu dan dada kurang lebih satu kaki Sekarang dia bisa menggunakan tenaganya Kali ini yang terkejut adalah Huo Yuannya Seorang pembunuh, hidup dan matinya ditentukan sekejap mata Karena itu keputusan yang diambil oleh seorang pembunuh harus sangat tepat Karena itu begitu Wosi Sui masuk dari balik dinding tinggi Huo Yuannya sudah mengambil keputusan Itu adalah saat yang paling tepat untuk membunuh orang Dia sama sekali tidak menyangka kalau tangan laki-laki itu seperti jepit besi dan bisa menerima serangan pedangnya Dia bahkan bisa dengan erat mencengkram pedangnya Membuatnya tidak bisa menyerang untuk kedua kalinya Jika Huo Yuannya tidak menyerang Wosi Sui dengan pedang terlebih dulu Dia akan menggunakan strategi seorang perempuan lemah Dan mencari kesempatan untuk membunuh Wosi Sui Tapi dia sudah menyerang terlebih dulu dan wajahnya sudah terlihat Sekarang dia harus membunuh Wosi Sui Tidak ada pilihan lain Sekarang Wosi Sui baru merasa terkejut Ilmu pedang perempuan itu begitu menakutkan dan datang dari seorang gadis kecil yang penampilannya seperti seorang pelayan Wosi Sui merasa beruntung Jika tadi lawan tidak menyerangnya terlebih dulu Dia tidak akan bersikap waspadat terhadap gadis kecil ini Ilmu pedangnya begitu lihai dan tenaganya begitu titik besar Apakah kau Huo Yuannya Huo Yuannya tertawa? Dia berusaha keras menarik pedangnya kembali Tapi pedang itu seperti berubah menjadi sebuah gunung batu Dia memang tidak mempunyai tenaga mengangkat gunung Apakah kau adalah Wosi Sui? Ucap Wosi Sui Ilmu pedang yang bagus Dia memuntahkan darah Huo Yuannya juga berkata Ilmu silat yang bagus Wosi Sui melotot dan berkata Aku tidak suka bertarung dengan seorang perempuan Huo Yuannya tertawa Kalau begitu lepaskan Tangan Wosi Sui berkata dengan dingin Huo Manja Bodoh Itu yang dinamakan posisi betina dan jantan yang terbalik Seharusnya pahaku yang menjepit milikmu Wosi Sui sudah marah dan membentak Tidak tahu malu Kurang ajar Huo Yuannya pura-pura terkejut dan berkata Hei, kau masih malu-malu Apakah kau masih perjaka ting-ting Wosi Sui membentak Huo Yuannya Walaupun kau seorang perempuan Mengapa kau membunuh Zheng Hensou Huo Yuannya melihat ke atas Dia sengaja memperlihatkan lehernya yang putih Jika aku membunuhnya Lalu kenapa? Apakah kau mau membalaskan dendamnya Wosi Sui sudah marah Darahnya terus naik hingga ke ubun-ubun Dia berteriak Kau, Huo Yuannya sudah merasa pedangnya Semakin dekat dengan lawan Tinggal berjarak setengah kaki dengan dada Wosi Sui Dia merasa sangat senang karena siasatnya berhasil Dia berkata Kalau kau mau membalas dendam Sekalian juga balaskan dendam Keinanmu yang telah kubunuh Wosi Sui langsung mempunyai perasaan tidak enak Dia bertanya Siapa Huo Yuannya menatapnya Sengaja dia berkata Apakah kau tidak tahu siapa orang itu? Aku akan memberitahumu Pedang dia maju lagi tiga inci Dia adalah Pak Tua Sentai Gong Waktu itu pedang Huo Yuannya Membawa tenaga besar dan menusuk ke dada Wosi Sui Huo Yuannya sudah salah perhitungan terhadap pribadi Wosi Sui dan kesalahannya adalah sebuah kesalahan terbesar Wosi Sui memang orang yang berpandangan sangat lurus Apapun yang dikatakan oleh Huo Yuannya, dia pasti akan percaya Sayang Huo Yuannya tidak tahu Begitu Wosi Sui percaya kalau Sentai Gong mati di tangan Huo Yuannya Ini adalah permulaan dari nasib sial Huo Yuannya Tadinya Huo Yuannya mengira dengan membuat Wosi Sui marah Dia bisa mengambil kesempatan membunuhnya Dia tidak tahu kalau Wosi Sui adalah orang yang tidak gampang bisa ditemui di dunia persilatan Semakin dia marah, darahnya semakin bergejolak Tapi ilmu silatnya tetap bisa dimainkan dengan baik Malah satu kali lipat lebih hebat dari biasanya Jika benar Sentai Gong sudah mati Bagi Wosi Sui ini adalah pukulan terberat Ilmu silat Wosi Sui memang lebih tinggi dari Sentai Gong Ilmu silat Zheng Heng Sou berada sedikit di atas Sentai Gong pada bertarung di laut Pembunuh sungai itu kemampuannya jauh berada di bawah Sentai Gong Ilmu dan kecepatan Huo Yuannya sama dengan Zheng Heng Sou Tapi tenaganya lebih besar dibandingkan Zheng Heng Sou Tapi jika beradu ilmu silat, Wosi Sui berada di atas Huo Yuannya Karena Wosi Sui tiba-tiba diserang maka dia pun terluka Tapi bukan karena sengaja ditusuk dengan pedang Begitu Wosi Sui mendengar kalau Sentai Gong telah dibunuh oleh Huo Yuannya Dia benar-benar marah Jika Huo Yuannya diumpamakan sebagai gunung Dia bisa membuat gunung ini meletus Jika Huo Yuannya diumpamakan sebagai laut Dia akan membuat gelombang laut berubah menjadi tsunami Jika Huo Yuannya adalah sebilah pedang Dia akan membuat pedang itu hancur lebur Karena itu pedang Huo Yuannya sekarang hancur berantakan Memang pedang itu ditusukkan ke dada Wosi Sui Tapi pedang itu langsung hancur seperti kertas Dan tidak akan bisa menusuk ke dada Wosi Sui yang kerasnya seperti besi Huo Yuannya dengan sepenuh hati menusuk Walaupun tangan sudah tidak memegang pedang Tapi dia tetap melaju ke depan tangan Kanan Wosi Sui memegang pedang yang sudah hancur Itu tartgan kirinya sudah melayang Ilmu silat terkuat milik Huo Yuannya adalah jurus pedang Ilmu lain yang dimilikinya adalah guna-guna dan racun Terpaksa dengan tangan kosong dia menyambut kepalan tangan Wosi Sui Pedangnya yang kuat bisa dihancurkan begitu saja oleh Wosi Sui hanya dengan tangan kosong Tapi tangan kosong Huo Yuannya tidak bisa menyambut kepalan besi Wosi Sui Kepalan Wosi Sui memukul ke telapak Huo Yuannya Tangan Huo Yuannya mental kembali ketika menahan serangan Wosi Sui dan tulang tangannya sudah menusuk ke jantung Huo Yuannya segera kehilangan nyawa Dalam sekali pukul dia bisa membunuh Huo Yuannya Tapi dia pun mulai merasakan tangannya dingin Wosi Sui sudah terkena racun Walaupun itu adalah racun ringan tapi jika racun itu bereaksi tetap bisa membuat orang mati Bab 15 Daibian Perubahan kupu-kupu Wosi Sui mengepalkan tangannya Sepatah demi sepatah dia berteriak Mengapa kau membunuh si tua bangka itu? Mengapa? Mengapa? Dia sudah meneteskan air mata Dari Mao Sandang muncul empat orang Empat orang Biksuni Empat Biksuni itu adalah mereka yang telah membunuh nenek Xiaoxue Mereka berempat dan Huo Yuannya adalah orang-orang penunggu Mao Sandang Begitu mendengar ada perkelahian dan suara tangisan laki-laki, mereka keluar untuk melihat keadaan di sana Begitu mereka melihat Huo Yuannya roboh dan mati, wajah mereka segera berubah Tapi Wosi Sui tampak sudah membalikan kepala Dia mengenali keempat orang itu Dia mengangkat kepala dan berkata, kalian pasti sudah membunuh si tua bangka itu Dia segera menyerang, keempat Biksuni itu langsung mengeluarkan senjata masing-masing Belum apa-apa seorang Biksuni sudah terkena pukulan di bagian perut Kergan tubuh bagian dalamnya langsung berpindah posisi dan dia terbang entah kemana Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau melihat situasi berubah menjadi seperti itu Dia berteriak, nanti dulu, Wosi Sui masih menyerang mereka Mengapa kau membunuh si tua bangka itu terdengar krek Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau itu tiba-tiba bisa terbalik melihat ke belakang Ada orang yang dalam hidupnya tidak bisa melihat ke belakang dan melihat pinggangnya Tapi kali ini Biksuni yang wajahnya seperti digores pisau, bisa dengan jelas melihat bagian pinggangnya Dia berteriak sekeras-kerasnya, karena dia tahu lehernya telah putus Dia lupa sewaktu dia membunuh nenek tua itu, dialah yang memberikan injakan terakhir Waktu itu hatinya penuh dengan rasa senang yang kejam Kematiannya sekarang hanyalah sebuah karma Wosi Sui telah terkena satu kali tusukan pedang Orang yang menusuknya, melihat situasi menjadi seperti itu Dengan cepat dia membalikan tubuh dan bersiap melarikan diri Wosi Sui berhasil menangkapnya dan terus mengguncang-guncangkan tubuhnya sambil berteriak Mengapa kalian membunuh si tua bangka itu Dia bertanya sebanyak 7-8 kali dan orang itu sudah diguncang-guncang sebanyak 70-80 kali Sekarang dia sadar orang itu sudah tidak bisa berdiri dengan tegak lagi Karena seluruh tulang di tubuhnya patah semua dan tidak ada tulang yang bisa menopang tubuhnya Dia membalikan kepala untuk melihat, masih ada seorang biksuni lagi di sana Biksuni itu karena terkejut, dia hanya bisa terpaku di sana Pedang yang dipegangnya tapi dia seakan lupa masih memegang pedang Walaupun dia mempunyai kaki, tapi dia sepertinya lupa kalau dia masih bisa berlari Dia sangat terkejut dan rohnya seperti melayang Selangkah demi selangkah Wosi Sui mendekati Biksuni yang masih bengong itu Biksuni sudah merasa maut semakin mendekatinya Wosi Sui mengepalkan tangannya dan bertanya Mengapa kalian membunuh si tua bangka itu Mengapa Biksuni itu gemetar seperti seekor kelinci yang berada dalam cengkraman seekor harimau Siapa, siapa, siapa titik si titik tua, tua titik bang, bang titik bangka Wosi Sui mencengkram pundaknya Tua bangka ya tua bangka Dia tidak akan mati Dengan suara gemetar Biksuni itu bertanya Apakah yang dimaksud tua bangka itu adalah orang yang bermarga titik bermafga sentua itu Wosi Sui terpaku dan berkata Namanya adalah Sentai Gong Biksuni itu merasa senang seperti mendapatkan banyak uang Dia, seorang pendekar yang minta ampun Sentai Gong belum mati Wosi Sui terpaku lagi Lidah Biksuni itu seperti sudah terbelit dan dengan suara gemetar dia berkata Dia, dia, belum mati Dia hanya, ditotok oleh pengurus Huo dan dikurung di belakang gua ini Dengan senang Wosi Sui berkata Apakah semua ini benar dia melepaskan tangan Biksuni itu Biksuni itu sudah roboh Sekarang air liur, ingus, air mata, air kencing, dan semua kotoran secara bersamaan keluar Pada saat Biksuni itu membawa Wosi Sui mencari Sentai Gong Biksuni itu langsung merasa lemas karena terkejut lagi Kemana kah perginya Sentai Gong Tapi Wosi Sui bisa memastikan kalau Biksuni ini tidak akan berbohong kepadanya Karena dalam situasi seperti itu, tidak akan ada seorang pun yang berani menipunya Dengan jelas dia menanyakan keadaan itu kepada Biksuni yang masih hidup Karena masih memiliki harapan hidup, dengan jelas dia memberitahukan semuanya kepada Wosi Sui Wosi Sui bertanya, aku sudah terkena racun dan aku sedang menahan racun ini menyebar dengan menggunakan tenaga dalamku Aku tidak akan membiarkan racun ini semakin menyebar Apakah kau mempunyai obat penawarnya dengan kesucian dan kepintaran Xiaoxue, dia bisa melaksanakan tugas berat ini Dengan ilmu silat long huiji, dia sanggup melakukannya Hanya pada saat proses memperagakan ilmu daibian, tidak boleh ada gangguan sedikit pun Daibian adalah kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu Jika tidak bisa berubah, maka kepompong tetap akan berbentuk kemompong, tidak akan berubah menjadi ulat Begitu melihat Xiaoxue, long huiji langsung merasa sangat senang Yang pasti dia tidak tahu kalau Xiaoxue sudah ditotok dan tidak bisa berbicara Long huiji menganggap gadis kecil ini pantas untuk dijadikan yang xue Dalam hati dia sebenarnya merasa kasihan titik gadis kecil ini begitu lucu Dia tidak tahu begitu Xiaoxue keluar dari kamarnya long Sorot metu Xiaoxue terlihat kosong Jika dilihat lagi dengan teliti, matanya yang lincah seperti sudah ditempel dengan sehelai selaput dan matanya mengeluarkan cahaya hijau muda Xiaoxue, Xiaoxue tidak memiliki roh sekarang Peragaan ilmu gaib sudah berjalan separuh waktu Orang yang menonton semua melihat dari jarak kira-kira 3 sampai 4 meter Di depan banyak yang menonton long huiji yang sedang mempergunakan jai biandafa Ilmu gaib ini muncul sekali dalam ratusan tahun Ini benar-benar adalah sebuah perilaku yang sangat berani dan juga memperlihatkan kekurangan di depan banyak orang Long huiji sangat mengerti akan hal ini Kecuali bisa menolong nyawa istrinya dan membuat si bayi aman dalam kandungan ibunya Dengan ilmu gaib ini dia bisa mengusir siluman-siluman untuk mengembalikan namanya yang semakin hari semakin terpuruk Long huiji dengan 4 jari di tangan kiri memegang dahi istrinya, Lin King Ying 5 jari tangan kanannya, jari kelingking, dan jari manis menekan alis kiri Xiaoxue Ibu jari dan jari telunjuk menekan alis kanan Xiaoxue Jari tengah menekan dahi Xiaoxue Semua sudah disiapkan dengan matang Tiba-tiba lilin yang dipasang di meja sembah yang tertiup oleh angin yang datang dari dalam ruangan, membuat api lilin terus bergoyang-goyang Wajah Xiaoxue sangat pucat Wajah Lin King Ying sangat hijau Wajah Long huiji sangat merah Terdengar jendela-jendela di kiri dan kanan ruangan terus berbunyi Di luar angin besar meniup batu dan pasir hingga beterbangan Beribu-ribu dan puluhan ribu bayangan kupu-kupu muncul di kertas jendela Kupu-kupu itu seperti ingin masuk ke dalam ruangan Sejak awal Long huiji sudah berpesan kepada para anak buahnya untuk menutup semua jendela, pintu, dan semua lubang angin Jangankan kupu-kupu, nyamuk pun tidak akan bisa masuk Bagi mereka yang hadir di sana, ini adalah hal aneh yang baru pertama kali mereka lihat Apakah benar di dunia ini ada tenaga gaib begitu hebat? Bisa membuat langit dan bumi berubah Orang yang mempunyai tenaga gaib begitu hebat, sampai bisa memanggil hujan dan angin Long huiji sadar waktunya telah tiba Kepumpung akan menetas lang huiji dengan tenaga yang harus menggerakkan kepintaran gadis kecil ini Dengan tujuan membasmi hawa siluman yang ada di dalam tubuh Lin King Ying dan menjaga anak yang berada dalam kandungan istrinya Tiba-tiba Long huiji merasakan ada sesuatu yang tidak beres karena dia merasakan Lin King Ying sangat lemah seperti wadah angin besar dan kosong yang terus menyedot tenaga dalamnya hingga tiada habis-habisnya Tapi dia terlambat mengetahuinya Hanya lawan yang bisa menghentikan pengisapan ini kalau tidak, tenaga dalam Long huiji akan tersedot hingga habis Dan Xiaoxue akan menjadi gadis idiot Kali ini dia benar-benar terkejut Sewaktu dia menggunakan ilmu Daibian Dava, dia tidak mempunyai tenaga untuk melindungi dirinya sendiri dan sekarang adalah saat dia paling lemah Dia sama sekali tidak bisa menghentikan ilmu gaib ini Tenaga dalamnya terus keluar Dengan terkejut dia membuka kedua matanya Lin King Ying pun membuka matanya Matanya terlihat ada selaput putih keabuan Sudut mulutnya terlihat senyum sadis Lin King Ying sedang melihatnya Hanya dalam waktu singkat, Long huiji sudah mengerti banyak hal Tapi di lain sisi banyak hal yang tidak dimengerti olehnya Tapi dia terlambat mengetahuinya Hal yang tidak dimengerti olehnya tidak ada kesempatan untuk ditanyakan Long huiji merasa tenaganya semakin menghilang Sorot metuk Xiaoxue semakin buyar Senyum Lin King Ying terlihat semakin sadis Keringat Long huiji mengalir deras seperti hujan Otot di wajahnya terus bergerak-gerak dan terlihat kejang-kejang Semua orang sedang bertanya-tanya dan ingin tahu apa yang terjadi Tapi begitu Daibian Dava diperagakan tidak ada seorang pun yang sanggup menolongnya Daibian Sen Ying, Yee Pian Zhou melihat keadaan menjadi seperti itu Dia berkata kepada Long huiji, ketua Menurut hamba hari ini adalah hari ulang tahun ketua Lebih baik istirahat dulu sebentar baru dilanjutkan kembali Long huiji ingin menjawab Tapi tenaga dalamnya terus keluar melalui hidung, telinga, tenggorokan, dan mata Jika dia membuka mulutnya maka semua tenaga dalamnya akan habis menyebar Mana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan Yee Pian Zhou Yee Pian Zhou melihat Long huiji tidak menjawab juga tidak memberi isyarat dengan tangannya Tapi wajah ketua terlihat seperti ada beribu-ribu ulat yang sedang meloncat Dia tahu telah terjadi sesuatu pada ketuanya Tapi dia tidak tahu harus melakukan apa, keputusan apa yang terbaik yang harus diambilnya saat itu Waktu itu, pelayan Lin Qing Ying yang bernama Ksiao Du menghadang Ketua Yee, jangan ganggu ketua yang sedang menggunakan ilmu gaib Cepat kembali Yee Pian Zhou mengikuti Long huiji selama 10 tahun lebih Dia adalah salah satu ketua cabang dari Kunuan Bang Semenjak Teng Si Wu dan Kan Tian Chong meninggal, kedudukan Yee Pian Zhou menjadi lebih penting di Kunuan Bang Ditambah selama beberapa hari ini ketua Ksiu Zifu sedang terluka parah Maka kedudukannya sekarang berada di bawah ketua Long huiji Dia mengikuti Long huiji berjuang antara hidup dan mati selama 10 tahun lebih Hari ini pelayan kecil yang biasa mengurus Nyonya berani membentaknya di depan banyak orang Bagaimana perasaannya saat itu? Yee Pian Zhou berkata, apakah kau tidak melihat apa yang sedang terjadi pada ketua? Cepat minggir Ksiao Lu sama sekali tidak mau mundur Ini adalah kebiasaan pada saat melakukan jai bian dafa Apakah ketua Yee tidak mengerti hal ini? Yee Pian Zhou melihat tubuh Long huiji mulai bergetar Dia tahu kadaari menjadi tidak baik dan dia berkata Apakah kau mengerti hal ini? Ksiao Lu tertawa dingin, aku tidak berani Tapi Nyonya ku berpesan siapapun tidak boleh mengganggu ketua menggunakan ilmu gaib di tengah-tengah proses Jika tidak ilmu gaib ini akan berbalik menyerang, malah akan membuat ketua terluka begitu juga dengan Nyonya Baye di dalam kandungan Nyonya akan meninggal Apakah ketua Yee mau bertanggung jawab atas semua hal ini? Kata-kata Ksiao Lu membuat Yee Pian Zhou berkeringat dingin Orang-orang yang ada di sana sudah melihat sikap Long huiji tidak wajar Seharusnya yang bisa melarang adalah orang dalam kunuan bang sendiri Orang luar tidak bisa bertindak leluasa Di dalam perkumpulan kunuan bang banyak yang ingin mengeluarkan pendapat Tapi kedudukan mereka tidak lebih tinggi dari Yee Pian Zhou Maka mereka pun tidak bisa mengambil keputusan dengan baik Tiba-tiba terdengar suara berak Jindi ngambruk Ada seorang laki-laki tegap, wajahnya ungu Dengan terburu-buru dia menerjang mastik Dia mengerang, tangkap dia Nyonya Long itu adalah si Wu Kiu Di dalam suara ribut-ribut Ksiao Lu marah Orang hutan dari mana ini Berani-beraninya merusak nama baik Nyonya si Kong Tui berkata Sembarangan bicara dan berani bertindak kurang ajar Si Kong Tiao meloncat ke tengah-tengah arena Dan memasang kuda-kuda lalu berkata Lindungi kakak Long dan Nyonya Siapa yang berani bertindak macam-macam Di sini harus menghadapiku dulu Si Kong Tiao hati Yee Pian Zhou sangat kacau Dia melihat si Kong Tiao berada di tengah-tengah arena Yee Pian Zhou segera berkata Di sini adalah tempat gunuan bang Siapapun tidak boleh mewakili kami menurunkan perintah Si Kong Tiao tertawa Baiklah Baiklah Ketua Yee Kau yang mengeluarkan perintah sekarang Yee Pian Zhou berkeringat deras Dia tidak bisa mengambil keputusan sekarang Kata Ksiao Lu Ketua Yee Apakah kau percaya pada kata-kata orang gila ini Yee Pian Zhou bertanya Siapa orang yang datang itu Laki-laki itu dengan tengah-engah menjawab Aku adalah Wosisui Sejak kapan kalian pernah mendengar Kalau Wosisui tukang berbohong Si Kong Tiao tertawa dingin Aku dengar pendekar Wosisui selalu bertindak gagah berani Hari ini datang entah dari mana Seekor kucing sakit memalsukan identitasnya Wosisui membentak Aku akan membunuhmu Tapi racun sudah menyebar ke tubuhnya Seluruh tubuhnya seperti banyak ulat yang sedang merayap Tubihnya terasa sangat sakit Mana mungkin dia bisa bertarung? Si Kong Tui berkata dengan dingin Ketua Yee Kau adalah penanggung jawab di Kunuan Bang Ada orang yang datang ke Kunuan Bang Mengeluarkan kata-kata tidak pantas Menghinanya ketua Kau belum juga menyuruh anak buahmu untuk menangkapnya Aku tanya Sekarang Wibawa Kunuan Bang ada Di mana Yee Pian Zhou tidak bisa mengambil keputusan Terpaksa dia berteriak Tangkap Tiba-tiba Ksiu Zifu yang biasanya selalu menutup wajahnya berteriak Tangkap Ksiaolu Yee Pian Zhou kaget bukan main Ketua Ksiu Anda Orang yang selalu menutup wajahnya terbang ke atas dan berkata Aku bukan ketua Ksiu Dia berlari ke tengah-tengah arna Si Kong Tui marah dan berteriak Siapa yang berpura-ora menjadi setan di sini Kesepuluh jarinya memajang dan mencengkram Tapi arah lari orang itu tiba-tiba berubah Benar-benar berubah Dia berlari ke arah jendela Orang-orang yang ada di dalam ruangan mengira dia akan melarikan diri Tapi ternyata dia kembali lagi ke atas atap Si Kong Tui bersiap-siap Jika lawan tiba-tiba turun dan menyerang dia sudah ada persiapan Gerakan tubuh orang itu berubah lagi Dia langsung masuk ke tengah arna melewati kepala Yee Pian Zhou Menghindari serangan Ksiaolu Sebelum si Kong Tiao menyerang Dia sudah sampai di sisi Long Hui Ji, Lin Qingying, dan Ksiaok Sui Jantung orang-orang yang ada di arna hampir meloncat keluar dari mulut Hanya Wo Si Sui yang berteriak Chai Sen Yee Chai Sen Yee adalah dewa paling baik di hati semua orang Ada Chai Sen Yee, keadaan sesulit apapun bisa berubah Tapi Chai Sen Yee di hati Wo Si Sui adalah Fang Zen Mei Jika Sen Yee, keadaan sesulit apapun bisa berubah lagi di hati semua orang